Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum malaikat Israel diperintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berpesan kepada malaikat Jibril Hai Jibril, jika kekasihku menolaknya Laranglah Israel melakukan tugasnya Sungguh berharganya manusia yang satu ini Yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam Bolehkan saya masuk, tanyanya Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk sambil berkata Maafkanlah, ayahku sedang demam Kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu Kemudian Fatimah kembali menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah Siapakah itu wahai anakku Tak tahulah ayah sepertinya orang baru Karena baru sekali ini aku melihatnya Tutur Fatimah lembut Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap putrinya Dengan pandangan yang menggetarkan Seolah-olah bagian dari bagian wajah anaknya itu hendak dikenang Ketahulah wahai anakku Dia adalah yang menghabuskan kenikmatan sementara Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia Dialah malakul maut Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah pun menahan ledakan tangisnya Malaikat pun datang menghampiri Tapi Rasulullah menanyakan kepada Jibril Tidak ikut bersama menyertainya Kemudian dipanggillah Jibril Yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia Menyambut ruh kekasih Allah s.w.t Dengan penghulu dunia ini Jibril jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah Tanya Rasulullah Dengan suara yang amat lemah Pintu-pintu langit terbuka Para malaikat telah menanti ruhmu Semua surga terbuka lebar Menanti kedatanganmu Kata Malaikat Jibril Tapi itu ternyata tidak Membuat Rasulullah legah Matanya masih penuh kecemasan Engkau tidak senang mendengar kabar ini Tanya Malaikat Jibril Kabarkan kepadaku Bagaimana nasib umatku kelak Jangan khawatir Wahai Rasulullah Aku pernah mendengar bahwa Allah berfirman kepadaku Ku haramkan surga bagi siapa saja Kecuali umat Muhammad Telah berada di dalamnya Kata Malaikat Jibril Detik-detik semakin dekat Saatnya Malaikat Israel melakukan tugasnya Perlahan ruh Rasulullah Ditarik Nampak seluruh tubuh Rasulullah Bersimpah peluh Urat-urat lehernya menegang Jibril Betapa sakit Sakaratul maut ini Perlahan Rasulullah Mengadu Fatimah terpejam Ali yang disampingnya menunduk Semakin dalam Dan Jibril Memalingkan muka Cicikah kau melihatku Hingga kau palingkan wajahmu Jibril Tanya Rasulullah pada Malaikat Jibril Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah Direnggut ajal Kata Jibril Sebentar kemudian terdengar Rasulullah Mengadu Karena sakit yang tidak tertahankan lagi Ya Allah Dasar sekali maut ini Timpakan saja semua Siksa maut ini Kepadaku Jangan pada umatku Badan Rasulullah mulai dingin Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi Bibirnya bergetar Seakan hendak Membisikkan sesuatu Ali mendekatkan telinganya Usikum bisolati Di luar pintu tangis mulai terdengar Bersautan Sohabat saling berpelukan Fatimah menutupkan tangan di wajahnya Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan Umatku 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 Dan berakhirlah hidup manusia yang paling mulia yang memberi sinar itu Betapa mendalam hanya kita yang ada dalam pikirannya Sakitnya sakaratul maut itu Tapi sedikit sekali kita mengingatnya Bahwa untuk sekedar menyebut Mengagumkan panggilan nabinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan safa'at Bekinda Rasulullah SAW Amin Terima kasih Terima kasih.